Hai, jumpa lagi teman sehat. Nyeri saat menstruasi atau dismenuari adalah kondisi yang umum dialami oleh banyak wanita. Nyeri ini disebabkan oleh kontraksi rahim yang menekan pembuluh darah dan mengurangi suplai aksigen ke rahim. Kurangnya suplai aksigen ke rahim inilah yang menjadi penyebab kram, nyeri, dan sakit saat menstruasi. Menstruasi juga membuat tubuh melepaskan hormon prostaglandin yang memiku rasa sakit dan peradangan, sehingga kram dan nyeri perut akan semakin terasa. Dismenuari ini bisa bersifat ringan, tetapi juga bisa parah, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada beberapa cara yang bisa mencegah atau mengurangi nyeri saat menstruasi, antara lain. Memberikan kompres hangat pada bagian perut atau punggung bagian bawah. Mandi atau berendam di air hangat yang dicampur dengan garam Epsom. Melakukan pijatan lembut di perut atau punggung bagian bawah dengan minyak esensial seperti lavender atau mawar. Minum teh herbal seperti jahe atau min untuk mengurangi kram perut. Mengurangi atau menghindari makanan berlemak, minuman alkohol atau mengandung kafein, minuman bersoda, dan makanan asin. Melakukan olahraga seperti aerobit, bersepeda, jalan kaki, jogging untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi stres. Mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang bisa membantu meredakan nyeri saat menstruasi, seperti Brokoli Brokoli mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B6, vitamin E, kalium, kalsium, dan magnesium yang dapat mengurangi peradangan dan kejang otot rahim, menjaga keseimbangan cairan tubuh, serta membantu mengatur kadar estrogen dan sistem pencarnaan. Yogurt rendah lemak Yogurt rendah lemak mengandung kalsium, magnesium, dan probiotik yang dapat mengurangi kontraksi opat rahim yang menyebabkan nyeri, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membantu mengatur kadar hormon estrogen, hormon yang mempengaruhi tingkat nyeri, menstruasi. Salmon Salmon mengandung vitamin D, vitamin B6, serta asam lemak omega-3, perpaduan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri, meningkatkan penyerapan kalsium, menjaga keseimbangan hormon, dan mengurangi iritabilitas dan nyeri pada payudara. Telur Telur mengandung vitamin D, vitamin B6, vitamin E, dan sumber protein baik yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri, serta membantu menjaga energi tubuh selama masa menstruasi. Pisang Pisang mengandung potasium, magnesium, dan vitamin B6 yang dapat membantu melenturkan kontraksi otak perut saat menstruasi, sehingga bisa meredakan rasa nyeri dan kram. Pisang juga mengandung serat yang baik untuk mencegah diare dan masalah pencarnaan yang sering terjadi waktu menstruasi. Tecamomel Tecamomel mengandung zat anti-inflamasi dan relaksan yang dapat mengurangi kontraksi opat rahim, menurunkan kadar prostaglandin, dan mengurangi stres dan kecemasan yang sering dialami wanita saat menstruasi. Kamu dapat menyeduhkan tecamomel dalam air mendidih selama 5-10 menit, lalu menikmatinya hangat-hangat. Boleh ditambahkan madu, lamon, atau jai untuk meningkatkan rasa dan manfaatnya. Kacang-kacangan seperti kacang almon, kacang mete, kacang tanah, dan kacang lentil. Kacang-kacangan mengandung vitamin B6, magnesium, serat, protein, esam lemak omega-3, dan zat besi yang dapat mengurangi kram dan kejam atau terahim saat menstruasi, menjaga keseimbangan hormon, dan mencegah anemia. Jahe Jahe mengandung gingarol, zat anti-inflamasi, dan antioksidan yang dapat mengurangi produksi prostaglandin sehingga mengurangi kram dan nyeri saat menstruasi. Kayu manis Kayu manis mengandung zat anti-inflamasi, antispasmodik, dan antikoagulan yang dapat membantu melenturkan otak rahim dan mengurangi gejala saat menstruasi. Kunyit Kunyit mengandung fitustrogen dan kurkumen, zat anti-inflamasi, dan antioksidan yang dapat mengurangi produksi prostaglandin dan mengurangi peradangan, serta membantu siklus menstruasi. Demikianlah teman sehat, makanan dengan nutrisi yang bisa membantu meredakan nyeri saat menstruasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.